Postingan dari seseorang yang mengaku lulusan baru atau fresh graduate Universitas Indonesia yang isinya kekecewaan ditawar gaji sebesar 8 juta rupiah menuai polemik di media sosial. Aksi totalitas seorang polisi lalu lintas membuat netizen terkejut saat mencoba menghentikan mobil yang melintas di jalan raya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto digelar di Kediaman Mega di Jalan Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo langsung dijamu dengan menu makan siang nasi goreng hingga bakwan. Komisi 3 DPR RI akhirnya menyetujui surat rekomendasi amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk tepi dana kasus Undang-Undang ITE Baik Nuril. Sepuluh fraksi di DPR secara bulat sepakat untuk menyetujui amnesti Presiden tersebut. Komedia Nunung ditangkap karena konsumsi narkoba. Selang beberapa hari setelah penangkapan Nunung, Jeffrey Nicole ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkotika jenis ganja. Terima kasih telah menonton!